Mertua laki-laki selingkuh dengan menantu perempuan ditaput jalani sidang adat. Jagad media sosial sedang digemparkan dengan dugaan perselingkuhan antara mertua laki-laki dengan menantu perempuan di desa Paman Suran, Pagaran, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Foto-foto mesra pasangan terlarang ini kini tersebar luas di media sosial dan mengundang kehebohan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Berdasarkan informasi yang dihimpun jurnalis SIB News Network SNN, laki-laki marga Sihombing ini merupakan adik kandung dari mertua perempuan tersebut, yang berarti suami dari wanita itu adalah keponakan kandungnya. Dalam adat batak, adik dari mertua tetap dianggap sebagai mertua dan harus dihormati seperti mertuanya. Hubungan antara menantu perempuan dan mertua laki-laki, atau parumain dengan si matua, sangat dijaga dalam adat batak, bahkan dilarang berduaan. Terima kasih telah menonton. 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 Kecamatan Pagaran, Kabupaten Kapanuli Utara. Dalam video itu terdengar, selain kerabat dan penatua, suami sahnya pun ikut berbicara. Dia mengatakan tidak ingin lagi hidup bersama istrinya, Boru Marpaung itu. Dia juga mengatakan, pernikahan mereka baru berlangsung lebih kurang dua bulan. Dan selama menjalani rumah tangga, mereka tidak pernah akur dan selalu bertengkar. Selain itu, dia juga mengungkapkan kekesalannya kepada bapak udhanya itu telah tega berselingkuh dengan istrinya. Mertua perempuan atau ibu kandung dari suaminya juga mengaku merasa sangat malu atas perbuatan adik iparnya dan menantu perempuannya itu. Kejadian perselingkuhan ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam keluarga besar Sihombing maupun di kampung tersebut. Sang ibu mertua menegaskan, dia tidak akan membela atau menolak hukuman adat yang akan dijatuhkan kepada pasangan terlarang ini. Hingga video ini ditayangkan belum diketahui apa sanksi yang diberikan kepada pasangan asusila tersebut. Sementara itu, pihak kepolisian Polres takut melalui kasih humas Aitu Walpon Baringbing saat dimintai tanggapannya terkait kasus itu mengatakan, sampai saat ini belum ada pengaduan atas kejadian tersebut. Dia mengatakan, kedua pelaku sudah sama-sama dewasa dan kasus itu merupakan delik aduan, sehingga polisi tidak bisa campur tangan. Walpon mengatakan, mestinya suami dari perempuan itu atau istri dari mertuanya membuat laporan supaya bisa diproses hukum.